Hey kami muslim, kami meyakini yang Nabi Muhammad SAW kami sabdakan, yang Allah firmankan, dan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menjanjikan untuk yang bertakwa surga, itulah yang kami kejar. Kalau semua amalan ini kemudian nanti tidak ada rewardnya, kalau tidak ada surga dan neraka, diutusnya para rasul percuma, diturunkannya kitab-kitab kalau mereka percuma, diterangkannya semua syarat dalam kitab-kitab tersebut juga percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ini berkaitan dengan Asyaratus Sa'ah Atau Tanda-Tanda Hari Kiamat Jadi judul kitabnya adalah Asyaratus Sa'ah Atau Tanda-Tanda Hari Kiamat Dan kitabnya masih Bagian dari serial Akidah dan Rukun Iman Yang tentunya masih kita sayangkan Dari percetakannya Terhenti Sebagian ikhwah mencarinya juga belum dapat Sekalinya juga pasti stok lama Tentunya ini ada Tujuh jilid Ada tujuh jilid Dimana beliau Membahas tentang Rukun Iman Cukup dalam Salah satu Buku yang mungkin harus Ada di percetakan Mini rumah pian Karena untuk bahasan Rukun Iman Cukup lengkap Dan ini salah satu diantaranya Berkaitan khusus tentang Asyaratus Sa'ah Bagian dari Iman kepada Hari Kiamat Tapi terpisah dalam satu kitab khusus tentang Tanda-tanda Hari Kiamat Nah bahasan kita Ketika Tanda-tanda tersebut adalah perkara yang gaib Kita kan harus mempelajarinya Perkara-perkara gaib Selama itu dari firman Allah SWT Atau juga Sabda Nabi Muhammad SAW Kita mempelajarinya Makanya kita ingin mendapatkan faedah Apa sih sebenarnya Manfaat untuk kita Ketika kita mempelajari Tanda-tanda Hari Kiamat Dan perkara-perkara gaib secara umum Karena diantara sifat orang yang bertakwa Mereka Karena kalau pemahamannya lurus Akhirnya nanti ketika berbicara dalam perkara gaib pun Menggunakan gaib Kalau pemahamannya salah Akhirnya Seperti di zaman kita sekarang Berbicara tentang perkara gaib Tapi semuanya tanpa dalib Hanya perkiraan-perkiraan Tentunya Kita sayangkan sebagian ustadz Di zaman sekarang Mereka tergelinci dalam perkara tersebut Tapi mereka bukan orang yang pertama Sejak zaman dahulu pun Ulama besar pun Mereka tergelinci dalam perkara ini Dan itu diantara bukti bahwasanya Setiap kita memiliki fitrah Penasaran Pengen tahu Iya dong Makanya ketika ada orang-orang kafir Melecehkan kaum muslimin Ketika kita membahas tanda-tanda hari kiamat Ketika kita membahas hal-hal yang gaib Mereka akan melecehkan kaum muslimin Atau sebagian kaum muslimin yang pemikirannya menyimpang Ikut pemikiran barat juga Melecehkan kaum muslimin yang membahas hal-hal seperti ini Kalian itu adalah orang-orang yang berusaha Lari dari kenyataan Bahas yang sekarang-sekarang aja dong Apain bahas yang gaib-gaib yang nanti Kalian itu Hanyalah orang-orang Yang kemudian ingin lari dari kenyataan Dan berharap mendapatkan yang indah-indah Yang belum tentu kalian dapatkan Ketika kita berbicara surga Gaib tentunya untuk kita sekarang Padahal orang-orang barat sendiri Pian tahu Orang-orang barat sendiri Ketika mereka Coba Ketika kalian Pasti pernah baca Sebagian ilmuwan Itu mencari Artifak Mencari Prasasti Mencari Candi-candi Yang tua-tua Itu apa Kalau bukan Pengen tahu perkara yang dulu Yang mereka belum faham Ini kita berbicara yang lampau ya Karena Ada tanda-tanda hari kiamat Yang sudah lalu Yang sedang terjadi Dan belum terjadi Orang-orang barat Ketika melecehkan kaum muslimin Ketika kita membahas Tentang perkara-perkara gaib Entah itu yang telah lalu Entah itu yang kemudian Sedang kita hadapi Dan ia gaib Atau kuning akan datang Mereka juga melakukannya loh Pengen tahu sejarah masa lalu Menyelami Lautan Mencari apa gitu ya Di tanah tertentu Kemudian dikeduk Hingga mendapatkan Prasasti-prasasti Zaman apa gitu Itu apa Kalau bukan kalian Juga penasaran Tentang perkara yang masa lalu Plus juga Di zaman kita sekarang Bahkan mungkin Sejak awal tahun 60-an ya Sekarang tambah Atau jauh lebih canggih lagi Bagaimana mereka Mengirim Peralatan-peralatan Pesawat challenger mereka Di antara tujuan Pesawat challenger Yang saya tahu Mereka ingin menemukan Dajah sebenarnya Karena pesawat challenger Itu bisa ngelilingi Dunia dalam waktu cepat Kita aja ga tau misi itu Karena sangat mungkin Mereka juga membaca Saudara Nabi Muhammad S.A.W Dimana makhluk ini berada Mengirim Ya ini pesawat tanpa awak Mengirim di dalamnya kamera Ke planet Anu Kan pengen tahu Berarti kamu tentang sesuatu Anda berarti ingin tahu Sesuatu yang sekarang Anda belum tahu Apa bedanya dengan kami Kau muslimi Tapi bedanya Adalah kami Semuanya dengan jali Ini keimanan Untuk kami Mempelajari Tanda-tanda hari kiamat Dan mempelajari Kemudian perkara Ini fitrah manusia Ini fitrah manusia Rasa ingin tahunya Sangat tinggi Dengan sesuatu Entah itu Yang telah lampau Kalian pun melakukan Dengan ekspedisi Ekspedisi apa Gitu ya Hingga Menemukan Candi Sekian Ratus tahun Umurnya Atau apa Gitu ya Dan bukankah mereka juga Mengirim banyak kamera Di antaranya ke Mars Juga ada misi ke Mars Misi ke bulan Pengen tahu sesuatu Kan Anda berarti Yang sekarang Anda Belum lihat Yang sekarang Anda Belum indera Jadi sama aja Tidak perlu kemudian Melecehkan kaum muslimi Mengatakan kaum muslimi Orang-orang yang kemudian Ingin lari dari Kenyataan Enggak Ini memang Bahasan kami Allah yang firmankan Nabi Muhammad Kamu yang sabdakan Makanya kami pelajari Dan ini yang membuktikan Bahwasannya orang itu Bertakwa Atau tidak Kan diantara sifat Orang yang bertakwa Percaya Perkara gaib Dan menguatkan Keimanan Jamaah Bagaimana tidak Menguatkan keimanan Contoh Kayak para sahabat saja Para sahabat saja Mereka menyaksikan Apa yang Nabi Muhammad Sabdakan Seperti tinggal Nabi Muhammad Mereka menyaksikan Yang Nabi Muhammad Sabdakan Di antara Yang menunjukkan Bahwasannya Nabi Muhammad Betul-betul Nabi Betul-betul Rasul Kenapa Yang beliau Sampaikan Terjadi Di zaman berikutnya Bagaimana Persia Dikalahkan Romawi Bagaimana Romawi Dan Persia Dikalahkan Kaum muslimi Bagaimana Kemudian Islam Merebak Keseluruh dunia Semua Nabi Muhammad Sudah sabdakan Waktu itu Dan para sahabat Menyaksikannya Mereka Melasakannya Apa kalau tidak Menambah iman Pasti Menambah iman Bahwasannya Ini betul-betul Nabi dan Rasul Karena yang dia Sampaikan Terjadi semua Bukan berarti Beliau yang tahu Perkara rakyat Itu wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pembuktian beliau Nabi dan Rasul Kita baca Tentunya Ulu langsung Baca terjemahannya Supaya tidak Lama Kita hanya punya 40 menit Dan sudah kita ambil 10 ya Tinggal setengah jam Oke Manfaat Mempelajari Tanda-tanda Kiamat Dan perkara Ghaib Diambil dari Kitab Ashratus Sa'ah Atau Tanda-tanda Hari Kiamat Karangan Syekh Duktur Umar Suleyman Al-Ashkar Bagian dari Karangan beliau Yang besar Tentang Rukun iman Kata beliau Rahimahullah ta'ala Mungkin ada Sebagian orang Yang mengkritik Bahwa Mempelajari Tanda-tanda Kiamat Hanyalah akan Menyusahkan Diri sendiri Dan tidak Begitu Bermanfaat Ulun Di satu Perteman Waktu itu Pernah Di TVRI Satu Sin Dengan Seorang Dai Yang lain Ulun Lupa Waktu itu Bahasanya Apa Yang jelas Waktu itu Ulun Menyebutkan Sebagian Dari Tanda-tanda Hari Kiamat Yang belum Terjadi Prosis Beliau Yang mengatakan Seperti yang Dikatakan oleh Orang-orang Kenapa Tidak Fokus Dengan Yang kita Hadapi Sekarang Saja Kenapa Kemudian Kok kita Membahas Yang nanti Nanti Oh Jangan Salah Saya Bilang Pak Ulun Kadang Wadika Apalagi Live Biasa Akan Anda Ingin Mematikan Bahasan Orang Nadanya Seperti Ingin Mempermalukan Wah Tembulu Balas Saya Selajur Subhan Bukankah Ketika Ini perkara Gaya Dia menyebutkan Tidak bermanfaat Persisnya perkataan Orang kafir Bukankah Sekarang kita Tahu Yang namanya Islam Sudah sampai Negeri Sudah sampai Kutub Sudah sampai Kutub Utara Sudah sampai Kutub Selatan Terkadang Kalau akhir Bulan Kita juga Kutub Kutub Itu lainnya Sudah sampai Sama Pian tahu Disana itu Siangnya Dan malamnya Enam Bulan Siangnya Enam Bulan Malamnya Enam Bulan Gimana Pengwaktuan Salatnya Gimana Pengwaktuan Puasanya Karena Semuanya Berkaitan Dengan Matahari Dan Bulan Puasa Berkaitan Dengan Bulan Salat Berkaitan Dengan Matahari Sedangkan Disana Siangnya Enam Bulan Malam Enam Bulan Subhanallah Sabda Nabi Muhammad Di masa Lalu Tentang Akhir Zaman Bermanfaat Untuk Kita Sekarang Ya kan Tentang Hadith Dajjal Saya ingin Sampaikan Ya ini Bit Ini Dan ini Di antara Keterangan Syekh Muhammad Bin Salih Al-Wataymin Bahwasanya Ketika Nabi Muhammad Menerangkan Tentang Dajjal Dan Bahwasanya Dia akan Keluar Selama 30 Tahun Eh selama 30 40 hari Kata beliau Satu Harinya Satu hari Pertamanya Itu Seperti Satu Tahun Satu Harinya Seperti Satu Bulan Satu Harinya Seperti Satu Pekan Satu Harinya Seperti Hari-hari Kalian Biasa Tinggal Kalikan Aja 40 Hari Satu Hari Pertama Seperti Setahun Satu Hari Kedua Seperti Sebulan Satu Hari Ketiga Seperti Sepekan Satu Hari Yang Keempat Dan Selanjutnya Seperti Hari-hari Kalian Biasa Berarti Lama Banget Memang 40 Hari Tapi Di Tiga Hari Pertamanya Ini Panjang Para Sahabat Mereka Fokus Kepada Yang Satu Harinya Satu Bulan Kata Beliau Wahai Rasul Di Hari Yang Satu Harinya Seperti Satu Bulan Berarti Kan Siang Terus Bagaimana Cara Kita Solat Apa Jawab Nabi Muhammad S.W. S.W. Ukurlah Kalian Kadarnya Inilah Fatwa Syah Lua Bin Bas Yang Beliau Jawabkan Untuk Kau Muslimin Yang Di Awal Tahun 90 Sudah Sampai Negeri Dekat Kutub Islam Sudah Sampai Isla Skandinavia Dan Negeri Dekat Dekat Kutub Itu Di Awal Tahun 90 Sudah Sampai Kesana Islam Dan Mereka Bertanya S.W. Gimana Solat Kami Kami Siangnya 6 Bulan Malamnya Juga 6 Bulan Jawaban Ini Yang Beliau Kemudian Sampaikan Sabda Nabi Muhammad Yang Kemudian Beliau Sampaikan Kalian Harus Mengukur Kadarnya Gimana Kalian Harus Mengukur Kadarnya Dengan Negeri Terdekat Dari Negeri Kalian Ikuti Pengwaktuan Negeri Terdekat Dengan Negeri Kalian Dimana Di Negeri Tersebut Berputar 24 Jam Siang Dan Malam Ikuti Pengwaktuan Negeri Itu Malah kita Berbicara Dalam Sekarang Mudahnya Kemudian Kita Berkomunikasi Mudahnya Kita Tahu Di Negeri Tersebut Sudah Subuh Sudah Duhur Sudah Asar Sudah Maghrib Sudah Isya Sudah Masuk Satu Ramadan Sudah Masuk Satu Kata Beliau Ikuti Pengwaktuan Negeri Tersebut Itulah Cara Mengukur Kadar Disana Subuh Ya Kalian Subuh Padahal Kalian Terang Benderang Karena 6 Bulan Mereka Duhur Kalian Duhur Mereka Maghrib Kalian Maghrib Mereka Isya Mereka Masuk Satu Ramadan Puasa Kalian Juga Puasa Mereka Berbuka Kalian Juga Berbuka Walaupun Siang Terang Benderang Karena 6 Bulan Memahadangi Tenggelam Matahari 6 Bulan Jadi Tengkorak Subhanallah Hadith Nabi Presis Seperti Yang Lu Sampaikan Lu Minta Waktu Waktu Itu Padahal Sudah Ya Sudradaranya Sudah Maksudnya Iklan Dulu Ntar Belum Selesai Saya Ngomong Bermanfaat Untuk Zaman Kita Sekarang Bermanfaat Untuk Fikih Zaman Kita Sekarang Sabda Nabi Muhammad Yang 1400 14 tahun Yang Lalu Dan Beliau Bicarakan Tentang Akhir Zaman Bermanfaat Untuk Sekarang Apa Bukan Manfaat Yang Kita Dapatkan Mereka Mengatakan Menyusahkan Diri Sendiri Dan Tidak Bermanfaat Dari 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 Sisi Menyusahkan Bingung Juga Karena Basisnya Kita Semi Nawa Ta'na Kami Dengarkan Kami Tati Susah Dari Mana Kemudian Antum Antum Belum Tegak Antum Pengen Negakan Negara Islam Jangan-jangan Ketika Islam Tegak Antum Yang pertama Kali Dipenjara Sama Perintah Kenapa Salah Di rumah Jangan-jangan Antum Korban Yang Dicambu Langsung Saya Diremove Bodoh Amat Siapa Yang Pengen Temenan Juga India Terjadi Sekarang Sebelumnya Wigur Bicina Palestina Puluhan Tahun Kita Bisa Apa Kalau Bukan Berdoa Kadang Kemudian Kita Juga Berdonasi Itulah Yang Kita Bisa Berdonasi Untuk Mereka Dengan Caranya Mendoakan Kebaikan Untuk Mereka Karena Hukum Asalnya Mereka Harus Keluar Dari Situ Tapi Mereka Tidak Mampu Keluar Berarti Anda Harus Bersahab Bahasan Besarnya Lagi Harusnya Anda Bersyukur Disini Beribadah Mudah Syiar Islam Mudah Kemudian Ditegakkan Adhan Berkumandang Disana Sini Solah Berjamaah Begitu Mudah Jumatan Tidak Ada Yang Larang Bangun Masjid Kadang IMB Tidak Keluar Itu Raha Itu Ya Begitu Banyak Kenikmatan Negeri Ini Bukannya Kita Tidak Peduli Tidak Peduli Kita Dalam Solah Solah Kita Doakan Mereka Ujian Berat Wallahu A'lam Bisa Jangan Sekarang Alhamdulillah Kata dia Fokuslah Untuk Lebih Baik Kalian Memprioritaskan Untuk Memecahkan Problematika Yang Sedang Dihadapi Kaum Muslim Kami Bahas Kok Ini Kami Bahas Kok Ini Masalah Akhidah Ibadah Muamalah Dengan Semua Problematikanya Kami Bahas Kok Tapi Tentang Akhir Zaman Kami Bahas Juga Karena Di Antara Bahasan Akhir Zaman Kan Kita Bahas Kematian Kita Bahas Kematian Kita Bahas Roh Kita Bahas Macam Kenapa Karena Semua Kita Akan Mati Habis Ini Kita Rahas Gak Bermanfaat Dari Mana Kemudian Daripada Menghabiskan Waktu Dan Tenaga Untuk Mengkaji Sesuatu Yang Akan Terjadi Pada Masa Mendatang Lah Anda Nghabisan Waktu Bahkan Biaya Kan Untuk Nyari Dimana Titiknya Dajjal Kayak Gak 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 Kerjaan Siapa Gak 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 Kerjaan Sekarang Di Awal Tahun 60 Disebutkan Mereka Sudah Sampai Ajak Bendera Doang Apain Gak Kerjaan Kan Lebih Banyak Anda Tidak Punya Kerjaannya Dibandingkan Kau Muslim Intik Ingin Membuktikan Kehebatan Anda Wah Nabi Kami Sampai Langit Gak Berhari Hari Satu Malam Doang Anda Kebulan Berapa Hari Waktu Itu Apollo Berapa Yang Sukses Apollo 11 Apollo 13 Apollo 11 Apollo 11 Artinya Sudah 10 Sebelumnya Gagal 11 Mereka Sukses 13 Bermasalah Tom Hanks Mas Dilihat Ketawa Faham Subhanallah Itu Film Subhanallah Sampai Kesana Kemudian Ingin Menunjukkan Anda Hebat Nabi Kami Jauh Lebih Hebat Kami Biasa Aja Karena Itu Mu'jizat Harusnya Anda Yang Kemudian Terperanjat Dengan Kehebatan Nabi Kami Muhammad Dan Kita Berbicara Di Masa Itu Belum Ada Pasawat Seperti Pesawat Challenger Tentunya Yang Disebutkan Di Antara Kecepatannya Seperti Kecepatan Suara Nabi Muhammad Kecepatannya Jauh Lebih Dasar Daripada Itu Kemudian Kalian Takut Menghadapi Realita Dan Lari Dari Kenyataan Hidup Yang Kalian Alami Enggak Enggak Lari Lawang Kemulamaran Ditolak Kami Cari Lagi Kok Enggak Lari Kata Siapa Lari Dari Kenyataan Jadi Dikiranya Kaum Muslim Itu Bahas Yang Masa Datang Bahas Surga Itu Lari Dari Kenyataan Hadapi Yang Sekarang Kami Hadapi Kok Makanya Kami Hidup Masing-masing Kami Kemudian Dapat Masalah Dengan Kadar Imannya Masing-masing Ketika Ada Musibah Ketika Ada Ujian Ketika Ada Cobaan Masing-masing Kami Menakarnya Kok Jika Sebelumnya Kami Melakukan Kemaksiatan Berarti Ini Pelabur Dosa Kami Karena Semuanya Karena Ulah Tangan Kami Kami Menghadapinya Kok Tapi Kalau Sebelumnya Tidak Dengar Kemaksiatan Berarti Ini Diantara Ujian Naiknya Tingkatan Iman Orang Akan Diuji Kata Nabi Muhammad Berdasarkan Tebal Dan Tipis Imannya Kalian Takut Menghadapi Realita Dan Lari Dari Kenyataan Hidup Yang Kalian Alami Sekarang Kita Tanya Yang Paling Banyak Bunuh Diri Siapa Prosentase Yang Paling Banyak Bunuh Diri Kau Muslimin Sama Orang Kafir Paling Banyak Siapa Kan Kalian Paling Banyak Ada Masalah Bunuh Diri Ada Masalah Bunuh Diri Kami Enggak Itu Juali Mungkin Sebelintir Orang Saja Bahkan Kan Untuk Di Jepang Ini Adalah Tradisi Hara Kiri Pertanyaan Apakah Hara Kiri Selalu Di Perut Kiri Ayo Siapa Yang Bisa Jawab Gak Penting Dan Gak Usah Googling Juga Kalian Takut Menghadapi Realita Dan Lari Dari Kenyataan Hidup Yang Kalian Alami Padahal Sebaliknya Orang Kafir Mesti Gitu Emang Padahal Mereka Yang 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 Bingung Hadapi Realita Hidup Menuju Dunia Lain Yang Kalian Harapkan Bisa Hidup Tenang Di Dalamnya Hey Kami Muslim Kami Meyakini Yang Nabi Muhammad S.A.W. Kami Sabdakan Yang Allah Firmankan Dan Allah Subhanahu S.A.W. Dan Nabi Muhammad S.A.W. Menjanjikan Untuk Yang Bertakwa Surga Itulah Yang Kami Kejar Kalau Semua Amalan Ini Kemudian Nanti Tidak Ada Reward Kalau Tidak Kitab-kitab Kami Mereka Percuma Diterangkannya Semua Dalam Kitab-kitab Tersebut Juga Percuma Ini Kalau Ada Yang Live Dari Malaysia Mungkin Dia Bingung Rasul Kok Gratis Kitab-kitab Kok Gratis Karena Artinya Percuma Gratis Tidak Ada Faedahnya Diutusnya Para Rasul Diturunkan Kepada Mereka Kitab Dan Diterangkannya Semua Hukum Dalam Kitab-kitab Tersebut Tidak Ada Gunanya Kenapa Ujungnya Juga Tidak Ada Tidak Ada Balasan Pahala Untuk Kemudian Yang Bertakwa Yang Taat Dan Juga Tidak Ada Hukuman Untuk Yang Bermasiat Ngapain Karena Ada Reward Kemudian Perbedaan Kaum Muslimin Dan Kafiri Di Kalangan Kaum Muslimin Pun Berbeda Yang Taat Dan Yang Tidak Kami Tidak Mengkhaya Ini Iman Ini Keyakinan Bahkan Di awal surah Al-Baqarah Kan Allah Firmankan Ini Al-Quran Petunjuk Untuk Orang Orang Bertakwa Apa Sifat Pertama Orang Bertakwa Kami Percaya Kata Sheikh Kritikan Mereka Itu Kita Jawab Bahwa Kita Tidak Punya Pilihan Apakah Akan Mempelajari Atau Tidak Mempelajari Perkara Ghaib Yang Akan Terjadi Pada Masa-masa Mendatang Kita Tidak Punya Pilihan Karena Bukan Kita Yang Berwena Memutuskan Itu Hanya Saja Mengkaji Dan Membenarkan Perkara Ghaib Adalah Salah Satu Dasar Agama Yang Dibawa Nabi Kami Muhammad Makanya Kami Pelajari Ini Prinsip Agama Karena Ketika Seorang Mengatakan Saya Beriman Pada Hari Akhir Hal Yang Terjadi Itu Banyak Artinya Sub Bahasan Tentang Hari Akhir Banyak Dari Tujuh Jilid Tentang Rukun Iman Tentang Hari Akhir Tiga Jilid Terpisah Tiga Jilid Sendiri Tentang Iman Pada Hari Akhir Itu Tanda Tanda Hari Kiamat Kemudian Kiamat 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 Besar Dari Tujuh Itu Kayaknya Bukan itu Bukunya Pak Haji Bambang Punya Bukunya Yang ini Belum Ya Karena Lagi Tidak Dicetak Lagi Sayang sekali Saya Kira Itu Bukunya Sama Itu Bukan Buku Warna Biru Warna Merah Itu Riyadu Solihin Oh Bukan Kalau Yang Punya Pasti Tiga Jilid Terpisah Dari Tujuh Itu Tentang Hari Kiamat Karena Luasnya Bahasan Hari Kiamat Yang Harus Anda Imani Segala Sesuatu Yang Terjadi Ketika Seorang Itu Meninggal Sampai Hari Kiamat Itu Bahasan Hari Kiamat Sejak Orang Meninggal Sampai Hari Kiamat Ini Prinsip Agama Kami Yang Kami Harus Pelajari Walaupun Tentunya Ketika Seorang Tidak Tahu Detail Tidak Kita Katakan Dia Tidak Beriman Tidak Saya Beriman Pada Hari Akhir Apakah Orang Mengatakan Demikian Keluar Dari Islam Enggak Dia Cuma Tidak Tau Detail Tapi Dia Mengimani Secara Umum Bahwasanya Hari Kiamat Akan Tegap Bahwasanya Semua Kita Akan Dibangkitkan Bahwasanya Nanti Ada Hari Perhitungan Dan Pembalasan Dimana Semuanya Nanti Akan Diberikan Ganjaran Atas Semua Mereka Amalkan Dan Berakhir Dengan Surga Dan Rangka Dia Cuma Mengimani Global Detailnya Tidak Faham Bagaimana Kejadian Orang Ketika Meninggal Bagaimana Perkara Ruh Dan Jiwa Bagaimana Tentang Alam Barzah Banyak Bagaimana Tentang Hari Kiamat Yang Sedang Kita Akan Belajari Dia Tidak Tau Detail Tapi Dia Beriman Secara Umum Makanya Paling Banjang Sendiri Iman Kepada Hari Akhir Lanjut Hanya Saja Mengkaji Dan Membenarkan Perkara Ghaib Adalah Salah Satu Dasar Agama Yang Dibawa Nabi Kami Yang Sebagaimana Dikabarkan Langsung Dalam Al-Quran Sementara Sebagian Lain Dijelaskan Oleh Sunnah Beliau Sallallahu Hal Hal Itu Telah Diketahui Oleh Para Sahabat Dan Mereka Pun Menyebukkan Diri Dengan Mempelajari Selain Itu Mengimani Perkara Ghaib Merupakan Sifat Pertama Yang Karenanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Memuji Orang Orang Yang Bertakwa Ini Sifat Orang Yang Bertakwa Beriman Kepada Perkara Yang Ghaib Termasuk Diantaranya Sihir Sihir Itu Perkara Ghaib Definisinya Saja Sihir Adalah Segala Sesuatu Yang Sebabnya Itu Rahasia Dan Sangat Lembut Tidak Ketahuan Tak Tahunya Benci Sama Istri Tak Tahunya Benci Sama Suami Karena Anda Disihir Tak Tahunya Perempuan Misalnya Cinta Sekali Pada Laki-laki Itu Padahal Tidak Kenal Tapi Cinta Sekali Karena Anda Dipelet Sebabnya Anda Tidak Tau Itulah Sihir Ghaib Dia Tapi Terjadikan Makanya Kita Mengimani Yang Terlarang Itu Mempraktekannya Apalagi Si pelakunya Si dukun Yani Si dukun Dan Tunggang Sihir Tapi Ia adalah Sebuah Perkara Ghaib Kami Percaya Kami Percaya Ada Sihir Diceritakan Di Quran Begitu Banyak Kejadian Di Zaman Nabi Sulaiman Di Zaman Nabi Musa Nah Itu Perkara Perkara Ghaib Yang Telah Lalu Kita Tahu Dari Al-Quran Nabi Muhammad Yang Ngomong Manfaat Karena Praktiknya Sampai Sekarang Ada Sering Tiba 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 Wallah Wallah Alhamdul Sallam Jaman Sekarang Alhamdulillah Siapapun Di antara Bihanya Alhamdulillah Memiliki Keharmonisan Dalam Ruah Tangganya Nikmati Sendiri Gak usah Diumbar Ya Karena Kenikmatan Nikmat Apapun Mesti Ada Orang Yang Gak Suka Orang Yang Gak Suka Kalau Imannya Lemah Anda Akan Disihir Dia Akan Hancurkan Rumah Tangga Anda Gak usah Lagi Posting Posting Gandengan Foto Tangan Gandengan Gak usah Suami Anda Orang Yang Salih Suami Anda Bertanggung Jawab Suami Anda Alhamdulillah Plus Parasnya Juga Ganteng Lengkap Nikmati Gak usah Posting Gak usah Puji Bikin Status Di Whatsapp Bikin Status Di Facebook Bikin Posting Di Instagram Membanggakan Suami Pas Poligami Hancur Juga Gak usah Nikmati Keharmonisan Itu Ya Nikmati Aja Karena Ada Banyak Wanita Yang Suaminya Ganteng Yang Suaminya Gak Soleh Yang Suaminya Gak Bertanggung Jawab Yang Membaca Status Anda Kalau Iman Mereka Lemah Oh Anda Ada Bahagianya Anda Gawih Juga Anda Pemicu Wallahu Alhamdulillah Kita Lanjutkan Selamat 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 Kita Lanjutkan Alhamdulillah Alif Jadi Jadi Ini Prinsip Agama Ini Adalah Prinsip Agama Kami Yang Dibawa Nabi Kami Muhammad Beriman Kepada Perkara Yang Ghaib Bukan Tidak Punya Kerjaan Kami Harus Membahas Semakin Dalam Seseorang Membahas Mendalaminya Semakin Dalam Dan Makin Tinggi Imannya Ya Jemaah Anda Mendalami Perkara Rukun Iman Makin Banyak Anda Tahu Makin Kuat Iman Anda Walaupun Kita Katakan Tadi Ketika Ada Orang Yang Tidak Tahu Detail Bukan Berarti Dia Keluar Dari Islam Tidak Tapi Kalau Saya Tidak Beriman Pada Hari Akhir Nah Itu Baru Keluar Setelah Ditegakkan Hujah Juga Tentunya Tapi Ketika Saya Beriman Kepada Perkara Kepada Hari Akhir Tau Kepian Detailnya Kurang Tahu Tidak Tidak Keluar Dari Islam Dia Hanya Belum Tahu Detail Kata Sheikh Benar Sebagian Komuslimin Memang Menyebukkan Diri Dengan Mempelajari Perkara Ghaib Yang Tidak Ada Dalilnya Dalam Alkitab Dan Juga As-Sunnah Betul Memang Mungkin Yang Kalian Maksud Itu Sebagian Komuslimin Yang Menyebukkan Dirinya Dengan Perkara Ghaib Tapi Tanpa Dalil Betul Ada Kalau Maksud Kalian Itu Benar Tapi Kalian Jeneralkan Untuk Semua Komuslimin Bukti Kami Tidak Punya Kerjaan Lari Dari Kenyataan Tidak Bisa Tapi Kalau Sebagian Komuslimin Menyebukkan Dirinya Dengan Mempelajari Perkara Ghaib Tapi Tanpa Dalil Betul Ada Tapi Tidak Boleh Kemudian Anda Mengumumkan Kesemua Komuslimin Ini Kesibukan Kami Mempelajari Perkara Ghaib Tanpa Dalil Enggak Yang Ada Dalil Kami Pelajar Yang Tidak Berani Ngomong Bagaimana Kita Bisa Berbicara Nabi Muhammad Pun Tidak Tau Perkara Ruh Mereka Bertanya Kepada Muhammad Tentang Roh Katakan Muhammad Roh itu Perkara Urusan Tuhanku Dan Aku Tidak Diberikan Ilmu Tentangnya Kecuali Sedikit Tapi Yang Sedikit Itu Pun Diterangkan Oleh Syekh Segini 4 Sampai 500 Halaman Sedikit Tentang Perkara Roh Yang Nabi Muhammad Ketahui Segini Belum Kita Baca Kitab Roh Wallahu A'lam Islam Bahkan Sebagian Orang Yang Dianggap Berilmu Pun Tenggelam Dalam Perkara Ini Itu Yang Terdun Sebutkan Di awal Sebagian Ustadz Di zaman Kita Sekarang Sibuk Mereka Dengan Perkara Ghaib Khusususnya Berkaitan Dengan Huru Hari Kiamat Tapi Tanpa Dali Kalau Pakai Jalil Boleh Ini Syariat Agama Kita Suatu Saat Ketika Kita Menyampaikan Ini Kemudian Ke Anak Kita Anak Kita Anak Ketika Mereka Berilmu Mereka Tau Bagaimana Cara Menghadapi Dajjal Kan Gitu Itu Itu Salah 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 Manfaat Nya Doang Anda Akan Tau Bagaimana Bersikap Ketika Perkara Ghaib Itu Anda Temukan Di Zaman Anda Kayak Sekarang Nabi Muhammad Sudah Sebutkan Bahwazanya Umat Akan Terpecah Nabi Muhammad Sudah Sebutkan Nanti Akan Banyak Proses Nabi Muhammad Sudah Ngomong Sekarang Terjadi Jamaat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ngasih Solusi Siapa Yang Hidup Di Antara Kalian Akan Mendapatkan Begitu Banyak Perselisihan Maka Ketika Itu Terjadi Dan Betul Terjadi Bukti Nabi Muhammad Nabi Bukti Nabi Muhammad Rasul Sallallam Karena Yang Beliau Sampaikan Terjadi Beliau Kasih Tips Untuk Bisa Keluar Untuk Kemudian Beliau Ngasih Obat Ketika Penyakit Itu Ada Berpegang Tegulah Dengan Sunnahku Dan Sunnah Para Al-Khalafah Ar-Rashirin Setelahku Yang Tidak Belajar Tidak Tau Cara Menghadapinya Yang Tidak Belajar Tidak Tau Cara Menghadapinya Akhirnya Suma Subhat Masuk Kenapa? Karena Tidak Belajar Bahkan Sebagian Orang Yang Dianggap Berilmu Pun Tenggelam Dalam Perkara Ini Tidak Tindakan Mereka Itulah Yang Sebenarnya Membuang Buang Waktu Dan Tenaga Ini Benar Kalau Kalian Maksudkan Orang Orang Kayak Gini Ada pun Menyebukkan Diri Dengan Membahas Dan Mengkaji Nas Nas Sahih Yang Terkait Dengan Perkara Raib Ini Ini Merupakan Bagian Bagian Dari Ajaran Agama Yang Telah Diturunkan Allah Subhanahu Wajah Anda Sibuk Dengan Firman Anda Sibuk Dengan Sabda Dan Firman Dan Sabdanya Berkaitan Yang Raib Itu Tidak Buang Buang Waktu Namanya Lawang Anda Sibuk Dengan Firman Dan Sabda Kalau Anda Sibuk Tapi Tanpa Dalil Kira Kira Saja Cocok Kologi Saja Itu Bagaimana Cara Menghadapinya Terkait Dengan Hal Ini Kita Justru Mengecam Orang Orang Yang Tidak Mau Beramal Karena Menunggu Terjadinya Peristiwa Raib Yang Telah Dikabarkan Oleh Rasul Nah Ini Ketika Ada Kabar Tentang Perkara Raib Tentang Satu Hal Orang Itu Menanti Hal Tersebut Terjadi Akhirnya Dia Menunda Amal Ini Perkara Yang Salah Kata Beliau Contohnya Adalah Orang Orang Yang Tidak Mau Berjihad Karena Nunggu Datang Imam Mahdi Kapan Iya Saya Tidak Mau Jihad Nunggu Imam Mahdi Saja Anda Tidak Tau Besok Masih Hidup Atau Tidak Makna Jihad Yang Luas Tentunya Bahkan Di antara Yang Terberat Jihad Melawan Hawa Atau Spesifik Yang Betul Berperang Dengan Orang Orang Kafir Yang Memerangi Sekarang Memang Belum Ada Perang Besar Antara Kaum Muslim Kafir Belum Tapi Akan Ada Itulah Janji Nabi Muhammad Saja Saja Nah Yang Salah Ketika Anda Nunggu Itu Terjadi Kemudian Sekarang Anda Tidak Beramal Itu Baru Salah Nanti Saya Akan Nunggu Imam Mahdi Datang Biar Saya Tumpas Fokus Dengan Perintah Kita Sekarang Ini Merupakan Sebuah Kekeliruan Yang Mesti Diluruskan Tanpa Harus Meninggalkan Dalil-dalil Yang Sahih Tentang Perkara Tersebut Karena Kaum Salaf Pendahulu Umat Ini Selain Meyakini Perkara Ghaib Yang Benar Mereka Juga Tetap Berjihad Dan Beramal Ada Janji Nabi Muhammad S.A.W. Tentang Nanti Kalian Akan Menaklukkan Romawi Akan Menaklukkan Persia Mereka Kemudian Tidak Lalai Tidak Nunggu Hari Itu Datang Mereka Tetap Beramal Bahkan Kehidupan Mereka Adalah Amal Tapi Bukan Berarti Kemudian Ketika Gaya Hidup Para Sahabat Itu Beramal Soleh Mereka Meninggalkan Mencari Nafkah Enggak Mereka Mencari Nafkah Karena Itu Adalah Izzah Kemuliaan Seorang Laki Laki Sering Reweb Ini belum Sampaikan Juga Bahkan Di Khutbah Jumat Saya Sampaikan Perkata Umar Bin Khattab Bagaimana Semangatnya Beliau Menuntut Ilmu Kepada Nabi Muhammad Tapi Beliau Juga Harus Kerjakan Kata Beliau Dulu Aku Dan Tetanggaku Dari Kalangan Orang-orang Ansar Kita Bergantian Untuk Turun Gunung Untuk Turun Bukit Untuk Menghadiri Keseharian Nabi Muhammad Bukti Mereka Juga Bekerja Tapi Tidak Ingin Ketinggalan Ajaran Nabi Muhammad Akhirnya Mereka Punya Trik Kita Gantian Kata Umar Bin Khattab Saya Satu Hari Dia Di Hari Yang Lain Jika Aku Turun Di Hari Itu Untuk Mengkaji Ilmu Bersama Nabi Muhammad Di Akhir Hari Saya Sampaikan Sesuanya Ke Dia Hari Nabi Muhammad Bersabda A Hari Nabi Muhammad Melakukan B Hari Nabi Muhammad Melarang C Dan Jika Kebadian Jadwal Dia Yang Turun Gunung Turun Bukir Karena Disebutkan Dia Dia Di Di Daerah Perbukitan Yogyakarta Madinah Untuk Nuntut Ilmu Jika Dia Yang Melakukan Dia Melakukan Hal Yang Sama Di Akhir Hari Eh Tadi Nabi Muhammad Bersabda Ini Hari Nabi Muhammad Melakukan Itu Hari Muhammad Adalah Semua Bukti Bahwasanya Mereka Nuntut Ilmu Itulah Gaya Hidup Mereka Ibadah Tapi Mereka Juga Harus Bekerja Karena Ada Kemuliaan Disitu Untuk Kita Kau Laki Laki Jadi Kalau Ada Yang Menuduh Para Sahabat Kerjain Cuman Ibadah Salah Mereka Kerja Mereka Cari Ma'isya Bukankah Rata-rata Para Sahabat Muhajirin Pedagang Dagang Mereka Dan Para Sahabat Ansar Petani Petani Mereka Kerja Tapi Mereka Punya Cara Supaya Tidak Tertinggal Senah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Karena Bisa saja Ayat hari ini Turun Bisa saja Besok Turun Ada Perkara Yang baru Yang mereka Pelajari Bisa Mereka Praktekkan Sahabat Raudiallahu Anu Ajmai Kita Juga Bisa Mengarahkan Kecaman Yang Lebih Keras Kepada Mereka Yang Memahami Pemberitaan Rasulullah Tentang Perkara Ghaib Secara Keliru Mereka Memahami Pemberitaan Rasulullah Tersebut Tidak Sesuai Dengan Maknanya Sehingga Mereka Pun Mengemukakan Penafsiran Yang Menyimpang Dan Bisa Menyesatkan Umat Terjadi Kepada Sebagian Kauh Muslimin Mempercayai Firman Allah Mempercayai Sahabat Nabi Muhammad Tentang Perkara Ghaib Tapi Memahaminya Tidak Dengan Pemahaman Yang Lurus Akhirnya Anda Nyesatkan Orang Juga Jangan Pakai Ilmu Cocokologi Kalau sudah Berkait Dengan Firman Dan Sabda Gak Usah Dicocok Terjadi Seperti Yang Allah Firmankan Terjadi Seperti Yang Nabi Muhammad Sabdakan Nabi Muhammad Pasti Memberikan Solusinya Itulah Gunanya Semua Kita Belajar Contohnya Adalah Mereka Yang Mengatakan Bahwa Al-Mahdi Itu Ada Sepanjang Sejarah Inilah Kekeliruan Yang Mesti Diluruskan Yang Ulung Pernah Dengar Bukan Yang Ini Tapi Bahawasanya Dajjal Itu Sifat Dajjal Itu Sifat Bukan Makhluk Kan Orang Ini Mengatakan Mahdi Itu Ajar Sepanjang Zaman Pejuang Pemimpin Yang Menegakkan Keadilan Dan Kebenaran Bagi Mereka Al-Mahdi Juga Adalah Sifat Tidak Al-Mahdi Ini Orang Imam Mahdi Itu Adalah Sosok Manusia Ahlul Baik Nabi Muhammad Namanya Sama Dengan Nabi Muhammad Nama Bapaknya Sama Dengan Bapak Nabi Muhammad Muhammad bin Abjillah Yang Akan Jadi Pemimpin Di Akhir Di Sama Nanti Yang Penulung Dengar Langsung Bahwasannya Dajjal Itu Adalah Sifat Pokoknya Keburukan Penyimpangan Kedusaan Itu Dajjal Semua Enggak Dajjal Itu Makhluk Yang Nanti Keluar Di Akhir Di Sama Yang Gini Gini Yang Harus Kita Luruskan Seseorang Mempercayai Al-Mahdi Seseorang Mempercayai Adajjal Tapi Salah Tafsir Tidak Bisa Anda Luruskan Kecuali Anda Belajar Tentunya Kekeliruan Ini Tidak Boleh Mendorong Kita Untuk Mengingkari Banyak Dalil Yang Sahih Karena Mereka Yang Salah Faham Akan Dalil Kebenaran Tetaplah Kebenaran Dan Kebatilan Tetaplah Kebatilan Kita Tidak Boleh Melawan Kebatilan Dengan Mengingkari Kebenaran Wallahu A'lam Bisa Lanjut Bahkan Belum masuk Poinnya Beliau menyebutkan 6 Poin Faedah Mungkin Kapan-kapan Kita lanjutkan Di pertemuan Yang lain Tapi Di 10 Menit Terakhir Kata Terhadap Orang-orang Yang Mengingkari Kesibukan Kita Dengan Nas Nas Sahih Dalam Perkara Ghaib Ini Kami Sarankan Untuk Memperhatikan Kerja Keras Para Ilmuwan Yang Telah Berusaha Mengungkap Berbagai Macam Rahasia Masa Lalu Masa Depan Dan Rahasia Ruang Angkasa Ini Orang Yang Mengatakan Kita Ini Sibuk Dengan Perkara Ghaib Coba Perhatikan Perhatikan Kerja Keras Para Ilmuwan Yang Berusaha Mengungkap Perkara Perkara Rahasia Masa Lalu Masa Depan Dan Juga Perkara Di Luar Angkasa Coba Perhatikan Mereka Mereka Sangat Tekun Meneliti Berbagai Peninggalan Purbakala Seperti Prasasti Artifact Dan Situs Peninggalan Lainnya Sibuk Mereka Gali Sana Gali Sini Begitu Ketemu Wah Toto Tutup Coca Cola Padahal Menemukan Seperti Candi Wah Ini Candi Sudah Ada Ribuan Tahun Gali Tutup Seprit Berarti Salah Candi Memangnya Kapan Adanya Seprit Sama Coca Cola Mereka Tekun Mereka Sangat Tekun Meneliti Berbagai Peninggalan Purbakala Kalau Yang Di Jawa Itu Purbalingga Seperti Prasasti Artifacts Dan situs Peninggalan Lain Kita Juga Menyaksikan Mereka Sangat Perhatian Terhadap Perkataan Para Pendongeng Dan Dukun Padahal Perkataan Itu Hanyalah Kebohongan Belaka Anda Sebutkan Kami Sibuk Dengan Perkara Waib Tidak Kerjaan Padahal Kami Mempercaya Firman Dan Sabda Tapi Anda Percaya Dukun Anda Percaya Pendongeng Percaya Dongeng Dongeng Tentang Apa Misalnya Harta Karun Kan Masih Ada Zaman Sekarang Itu Pemburu Harta Karun Entah Di Daratan Entah Di Lautan Habis Waktunya Tekun Sekali Mereka Untuk Mendapatkan Itu Padahal Infonya Dari Tukang Boong Dan Anda Tidak Dapatkan Ulun Dulu Sebelum Menamai Kanzu Dengan Kanzu Ata Ilah Syakir Itu Ulun Siapkan Kanzu Sulaiman Namanya Tapi Sebelum Ulun Kemudian Menamai Itu Ulun Konsultasi Dengan Tiga Ustad Kakak Kakak Kelas Ustad Saya ingin Namakan Anang Saya Ini Begini Gimana Maknanya Rata-rata Mereka Mengatakan Maknanya Bagus Tapi Hakikatnya Tidak Ada Kanzu Artinya Harta Karun Harta Yang Terpendam Kanzun Karena Ulun Ingin Sambung Biar Pas Tatanannya Kanzu Sulaiman Peninggalan Nabi Sulaiman Bagus Terul Namanya Tapi Hakikatnya Tidak Ada Tidak Harta Karun Nabi Sulaiman Itu Dongeng Oh Gitu Ya Tidak Untuk Mencari Sifat Yang Lain Kanzun Sudah Bagus Cari Sifat Yang Lain Baru Kemudian Saya Dapat Yani Atta Ila Dan Kemudian Syakir Saya Berikan Sifat Di Ujung Namanya Semudahan Jadi Doa Dia Pemberian Allah Nogra Allah Semoga Dia Mereka Yang Bersyukur Saya Juga Konsultasi Plus Di saat Yang Sama Begitu Saya Siapkan Juga Salah Seorang Keluarga Sudah Manggil Dia Sule Wah Makin Mantap Saya Tidak Makin Mantap Saya Tidak Jadi Iya Karena Ketika Besar Nanti Mesti Teman SD Namanya Andre Hakikatnya Tidak Ada Anda Percaya Dengan Pembohong Demikian Pula Dengan Para Ilmuwan Luar Angkasa Yang Membuat Mikroskop Kamera Pengintai Bahkan Satelit Semua Itu Mereka Buat Untuk Mengetahui Rahasia Yang Sebelumnya Tidak Mereka Ketahui Fitro Manusia Pengen Tahu Sesuatu Yang Rahasia Apalagi Ibu-ibu Wah Pengen Banget Rahasia Rumah Tangga Orang Ibu-ibu Yang Di luar Sana Mudah Tidak Pindah Ke Belakang Sini Fitro Kita Pengen Tahu Anda Mengejek Kau Muslimin Dengan Kami Disebutkan Kami Tidak Punya Kerjaan Lari Dari Kenyataan Lain Pendong Yang Anda Percaya Dukun Anda Percaya Dan Anda Melakukannya Sangat Tekun Itu Saya Dapatkan Dulu Ketika Di Pesantren Di Antara Tujuan Yang Tidak Dikitai Orang Banyak Dibuatnya Pertama Kali Pesawat Challenger Itu Adalah Untuk Mengetahui Titiknya Dajjal Karena Itu Akan Jadi Pemimpin Mereka Secara Tidak Langsung Mereka Percaya Sabda Nabi Muhammad Secara Tidak Langsung Mereka Percaya Karena Mereka Cari Titik Itu Karena Makhluknya Sudah Ada Bahkan Nabi Muhammad Kala Itu Masih Hidup Hadith Amim Ad-Dari Sahih Cuman Dia Sedang Terbelenggu Dua Tangannya Di Bawah Lututnya Dan Di Kebelakang Kepalanya Terbelenggu Nanti Di Akhir Zaman Allah Akan Lepaskan Belenggunya Wallahu Alam Bissab Dan Sebagian Anda Kalau Misalnya Sudah Tertolak Maka Lepaskan Belenggu Cinta Itu Mun Sudah Ditolak Ya Pindah Ke yang Lain Jangan Terbelenggu Dengan Satu Akhwat Kedekhwat Sisduan Pasang Komong Kita lanjutkan Sedikit Lagi Baru 56 Menit 4 Menit Lagi Jika Jika Demikian Keadaan Manusia Yaitu Selalu Ingin Mengetahui Rahasia Alam Semesta Yang Mereka Tidak Ketahui Yang Telah Berlalu Dan Yang Akan Datang Maka Bukankah Mempelajari Berbagai Perkara Yang Berasal Lirih Sumber Yang Tidak Pernah Berdusa Yaitu Hay Allah Adalah Lebih Baik Lebih Pantas Karena Kita Manusia Begini Kita Ingin Tahu Banyak Rahasia Tentang Alam Semesta Berarti Praktek Kami Ingin Tahu Rahasia Itu Dari Firman Allah Dari Saudara Muhammad Kami Lebih Pantas Untuk Membahasnya Kok Disebut Tidak Punya Kerjaan Datang Dari Wahyu Allah Firman Allah Saudara Muhammad Yang Tidak Pernah Berdusa Bukti Dalil kami Authentic Anda Dari Pendonging Hei Orang Orang Sebenarnya Informasi Tentang Permasalahan Goib Yang Terdapat Dalam Berbagai Nas Merupakan Informasi Yang Sangat Bernilai Tetapi Manusia Sangat Angkuh Ketika Menolak Berita Wahyu Yang Benar Padahal Mereka Sangat Merugi Ketika Meninggalkan Informasi Yang Sangat Bernilai Ini Contohnya Yang Tadi Ketika Anda Baca Hadith Tentang Dajjal Anda Tahu Jawaban Untuk Kau Muslimin Yang Ada di Iskandinavia Dan Negeri Negeri Dekat Kutub Bagaimana Cara Mereka Selain Puasa Bernilai Luar Biasa Untuk Hukum Fikir Padahal Yang Kita Bahas Ada perkara Gaib Yaitu Dajjal Di Sisi Yang Lain Ada Beberapa Kelompok Yang Tidak Menginginkan Kita Mengkaji Masalah Ini Berdasarkan Informasi Wahyu Sementara Mereka Sendiri Mengambil Berbagai Informasi Yang Bersumber Dari Para Ilmuwan Barat Walaupun Sebenarnya Informasi Itu Informasi Dari Barat Itu Banyak Yang Keliru Bahkan Merpakan Kebohongan Apalagi Mengajarkan Pada Umat Mengajarkan Pada Umat Sesuatu Yang Kemudian Dicomot Dari Posting Di media Sosial Firman Dan Sabda Sampaikan Bukti Autentik Allah Berfirman Nabi Bersabda Dan Fahami Firman Dan Sabda Itu Dengan Pemahaman Yang Lurus Yaitu Para Sahabat Radiyallahu An-Wajman Jangan Anda Pakai Cocok Logi Pelajari Boleh Ini Bagian Dari Agama Ini Prinsip Kita Tapi Ingat Yang Suhih Yang Anda Pelajari Yaitu Firman Allah Saudara Muhammad Bukan Pakai Perasaan Bukan Pakai Kira-kira Nanti Anda Jatuhnya Seperti Dukun Juga Wallahu a'lam bisham Wallahu Dan Bahwa Saya Membahas Perkara Yang Ghaib Membahas Tanda-tanda Hari Kiamat Itu Menguatkan Iman Ketika Anda Mendapatkan Betul Persis Seperti Yang Allah Firmankan Anda Mendapatkan Betul Persis Seperti Yang Nabi Muhammad Sabdakan Menunjukkan Akar Kemenangan Firman Allah Dan Nabi Muhammad Kemudian Manfaat Yang Lain Berkaitan Dengan Dajjal Tadi Ia Perkara Ghaib Di Akhir Zaman Tapi Subhanallah Bermanfaat Untuk Hukum Fikih Di Zaman Kita Sekarang Berkaitan Dengan Beberapa Manfaat Yang Kita Bisa Ambil Dari Mempelajari Tanda-tanda Hari Kiamat Insyaallah Kita Akan Pending Di Pertemuan Yang Lain Sampai Disini Dan Bermanfaat Selain Kajian Kita Diberkait Allah Amin Ada pertanyaan Tidak ada Sip Subhanak Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Sip Tidak Sip 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 Sip